Kembali bersama kami, masa yang menamakan diri gerakan rakyat untuk demokrasi dan keadilan atau garda berunjuk rasa di depan kantor DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka mendukung pembentukan pansus kecurangan pemilu oleh DPD RI. Masa mendatangi kantor DPD RI D.I.Y. dan menyerahkan pernyataan sikap kepada salah satu perwakilan DPD RI D.I.Y. Hafidh Asrom. Dalam aksinya, masa mendukung pembentukan pansus kecurangan pemilu oleh DPD dan mendorong hak angket segera dilakukan DPR. Oleh paslon Capres dan Cawapres tertentu, paling yang diduga kuat anggota DPR RI ada yang sebagian menyatakan adem-ayem, tidak ada hak angket dan sebagainya itu sebagian gitu. Tapi sebagian juga yang melakukan semangat gitu. Oleh sebab itu, saya terima kasih kepada masyarakat Yogyakarta yang diwakili Garda telah memberikan aspirasi masyarakat Yogyakarta untuk melakukan support adanya hak angket dan itu pasus, pansus yang dilakukan oleh DPD RI. Mudah-mudahan bisa beri manfaat. Saat DPR RI belum sepakat soal usulan hak angket, DPD RI justru kompak akan membentuk pansus. Dugaan kecurangan pemilu agar seluruh pihak tidak saling tuduh. Apalagi menurut anggota DPD RI Abdullah Putih, usulan pansus berasal dari beberapa anggota DPD saat sidang paripurna. Putih mengklaim pansus menjadi jalur legal untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Supaya tidak saling menuduh, namun kita buat pansus, pansus itu kan legal. Kita lihat memang kalau ada kecurangan apa, apa itu harus diperbaiki ke depan atau bagaimana. Atau kalau kecurangan itu luar biasa, apa tindakan lebih lanjut. Supaya masyarakat menerima ini pemilih itu betul-betul transparan, jujur, jujur, non-adil. Itu tujuannya. DPD RI menggulirkan pembentukan panitia khusus dugaan kecurangan pemilu saat DPR masih maju-mundur menggulirkan hak angket pemilu. Kemana arah politik DPD dan apa pengaruh pembentukan pansus ini terhadap hasil pemilu nantinya? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Muhtar dan anggota DPD RI Philip Wamafma. Selamat sore semuanya, apa kabar? Terima kasih seluruh yang sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Pak Philip, saya ke Anda dulu. Ini kan dari DPR masih belum memutuskan sebetulnya apakah akan digulirkan hak angket ini atau tidak. Tapi apa hal yang mendasari DPD lebih dulu untuk maju mengusut kecurangan ini dengan membentuk pansus? Jadi begini ya, DPD sebagai lembaga negara itu diberikan kewenangan dalam konstitusi untuk melakukan pengawasan. Jadi apa yang DPD lakukan hari ini tidak berdasarkan opini pada lembaga-lembaga yang lain tapi berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh DPD. Apa yang menjadi dasar dalam paripurna kita putuskan untuk perlu dibentuk pansus? Karena ini merupakan temuan semenjak persiapan pemilu DPD sudah membentuk posko-posko di seluruh provinsi kepada masyarakat secara umum baik perorangan maupun kelepakan untuk menyampaikan pengaduan terkait dengan persoalan-persoalan pemilu. Nah, oleh sebab itu berdasarkan pengaduan, laporan daripada masyarakat maka DPD memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti baik kajian cepat maupun dalam pandangan-pandangan politik DPD. Dan DPD sepakat bahwa pemilu ini perlu mendapatkan atensi khusus agar kualitas demokrasi kita itu makin baik ke depannya. Kalau dibilang DPD seakan mendahului DPR yang masih berwacana dengan hak kanket berarti gak tepat berarti? Oh, tidak tepat. Kita diberikan kewenangan juga oleh undang-undang dan itu menjadi menjadi hal yang tidak bisa atau kedudukan kelempuan ini tidak bisa dipandang yang rendah dan yang tinggi. Ya, trias politika kita kan sudah jelas memberikan kewenangan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. DPD lahir pasca reformasi ini kan sebagai penyeimbang. Sebagai penyeimbang, non-partei dan memiliki objek jelas yaitu suara rakyat dan suara daerah. Oke. Mas Huceng, dengan langkah DPD membentuk pansus ini sudah sesuai dengan kewenangan tidak DPD ini membentuk pansus? Saya kira begini ya. Kita harus menghargai DPD yang kemudian mau melakukan sebuah konsep pengawasan. Karena saya kira memang parlemen harusnya bekerja untuk melakukan pengawasan. Kenapa kita bikin parlemen kita menjadi dua kamar? Ada DPR dan ada DPD. Salah satu doktrinnya adalah supaya dua mata lebih bagus dari satu mata. Twice better than one eye. Artinya apa? Menguatkan dengan adanya dua lembaga itu bisa menguatkan konsep pengawasan terhadap pemerintah. Tapi saya kira begini. Ada baiknya DPD coba bertenang-tenang. Lalu kemudian coba merumuskan baik-baik makna pengawasan yang boleh dia lakukan. Kalau kita baca baik-baik pasal 22D undang-undang dasar itu ada tiga ada tiga ayat soal kawenangannya dan satu ayat bicara soal pemberhentiannya anggota DPD. Kewenangan pengawasan itu ada di 22D ayat tiga. Nah kalau Anda baca baik-baik itu dikatakan DPD dapat melakukan pengawasan untuk mengenai hal-hal tertentu. Jadi ada otonomi daerah ada pembentukan pemekar dan penggabungan daerah ada hubungan pusat dan daerah ada pengelolaan sumber daya alam sumber daya ekonomi ada pelaksanaan APBN pajak pendidikan agama tapi coba diingat kata kalimat terakhirnya hasil pengawasan itu disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Oke. Berarti harus seiring sejalan mereka bergerak begitu? Enggak. Saya mau bilang begini ini konsep yang memang sekian lama sudah kita katakan kenapa sering kita katakan DPD itu sangat tidak kuat sebenarnya. Tapi terakan-akan DPD menjadi kayak asistennya DPR. Oke. Dia melakukan pengawasan tapi hasilnya kemudian dikasihin kepada DPR untuk ditindaklanjuti oleh DPR. Artinya apa? Ada pertanyaan besar soal konstitusionalitas bisakah DPD menindaklanjuti hasil pengawasannya? Karena disini dikatakan ditindaklanjutinya itu oleh DPR itu satu. Yang kedua adalah kenapa saya bilang harus bertenang-tenang untuk membaca? Karena disini kan ada enam hal yang bisa diawasi oleh DPD itu. Nah, betulkah pemilu itu masuk menjadi salah satu dari enam ini? Oke. Nah, itu harus dibicarakan baik-baik. Saya kira saya kalau kita mau melakukan penalaran ya kira-kira ada dua yang mungkin kalau kita mau bangun logikanya. Satu adalah masuk dari pemekaran dan penggabungan daerah khususnya yang terjadi di Papua. karena salah satu indikasi atau salah satu kecurigaan atau salah satu catatan yang kami lakukan misalnya di 30 vote itu pemekaran itu adalah bagian dari upaya untuk menguasai proses pemilu. Ya kan? Makanya kenapa kemudian Papua yang selalu dimenangkan oleh Jekowi dipecah menjadi enam provinsi supaya kemudian menambah jumlah probabilitas kemungkinan untuk menguasai 50 persen plus satu jumlah provinsi dan sekurang-kurangnya 20 persen. Oke, sorry saya potong di situ Mas Uce. Satu hal juga yang perlu dipertegas di sini. Sorry saya potong. Masalah posisi DPD mengajukan Pansus itu apakah juga bisa hak untuk bertanya kepada pihak-pihak terkait karena ada niatan untuk memanggil KPU, Bawaslu, DKPP. Itu ada hak juga dari DPD untuk melakukan hal itu? Nah, makanya saya harusnya selesaikan ini ya. Saya selesaikan. Saya bilang tadi pintu masuknya apa? Kan pengawasannya itu hanya di enam hal yang tadi saya sebutkan dan enam hal itu apa kaitannya dengan pemilu. Makanya DPD harus menjelaskan pintu masuknya. Kalau tanpa penjelasan itu nggak bisa menurut saya karena 22D ini mengunci. 22D inilah yang menghidupkan pengawasannya DPD. Yang pengawasan itu saya kira dalam tanda kutip ya nggak kuat. Karena DPD lakukan tapi kemudian hasilnya diserahkan kepada DPR untuk ditindak lagi. Jangankan hasilnya pintu masuknya saja itu sempit. karena DPD tidak bisa melakukan semua hal. Jadi saya sebutkan tadi makanya saya bilang DPD harus membangun penalaran untuk menjelaskan kenapa bisa masuk untuk mengawasi hasil pemilu dari pasal 22D ayat 3. Makanya saya bilang saya sebutkan tadi satu mungkin pemekaran itu yang bisa dilakukan pintu masuknya dari situ atau yang kedua pintu masuknya pengawasan dalam kaitan pelaksanaan APBN. misalnya khususnya pelaksanaan bansos khususnya pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan port barrel apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan semacam port barrel kepada masyarakat yang kemudian ditenggarai sangat mungkin berkaitan dengan digunakan sebagai hasil untuk pemilu. Oke kalau gitu saya coba konfirmasi dulu ke Pak Philip kalau begitu jadi posisinya itu pansus ini diajukan untuk penalarannya mau mengarah kemana sebetulnya agendanya apa sebetulnya Pak Philip? Jadi begini yang pertama harus dipahami tentang filosofi dasar kenapa sampai DPD itu terbentuk DPD terbentuk ketiga rakyat sudah tidak lagi percaya terhadap hal-hal-hal-hal-hal yang terlutik lainnya sehingga hadirnya DPD itu sebagai penyeimbang kelompok-kelompok independen yang bersepakat untuk turut menjaga konstitusi ya sehingga konstitusi samapun dia penyelenggara negara penyelenggara pemerintahan ini wajib melaksanakan itu sesuai dengan emangnya jadi DPD secara secara politik punya kewajiban untuk menjaga konstitusi kita yang kedua memang benar Pak Arifin bahwa memang benar bahwa DPD sudah melihat bahwa potensi penyalahgunan anggaran itu sebagai pintu masuk daripada DPD turut mengambil peran untuk membentukkan pansus karena DPD turut memberikan pertimbangan terkait dengan penyusulan anggaran belanja negara nah disitulah kemudian DPD memandang bahwa hal ini menjadi menjadi urgen menjadi urgen bagi DPD untuk 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 memberikan data atau memberikan kajian dalam hal penemuan-penemuan sesuai dengan data atau laporan atau pengaduan yang dimiliki oleh DPD jadi DPD prinsipnya begini setiap pengaduan atau laporan yang disampaikan kepada DPD wajib untuk diterima baik dalam pengawasan baik dalam membentuk pansus maupun dalam bentuk-bentuk lainnya dalam pemilu ini kita melihat bahwa perkembangan politik nasional saat ini membutuhkan peran daripada DPD DPD dibutuhkan sebagai kelompok penyeimbang untuk memberikan memberikan temuan-temuan atau memberikan kajian-kajian atau mengkaji lebih dalam untuk pembuktian memberikan pembuktian terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat atau laporan-laporan masyarakat sehingga tidak menjadi sesuatu informasi yang kemudian menghilangkan kehidupan bernegara yang lebih baik dapatkah diartikan bahwa langkah DPD ini mengajukan pansus untuk mempengaruhi DPR untuk segera menggulirkan hak kanket DPD tidak ada urusan dengan DPR yaitu hak institusi hak kewenangan masing-masing karena kan satu payung MPR begitu DPR dan DPD begitu Bang iya memang benar tapi dalam mekanisme kerjakan beda kita selain menyampaikan laporan kepada DPR tentu kita laporan pada MPR sebagai kelompok daripada MPR kita akan menyampaikan pada MPR untuk hal-hal yang sifatnya konstitusi nah sementara hal-hal yang sifatnya administrasi atau hal-hal yang sempatnya temuan-temuan tentu kita akan menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkebeten oke Mas Huceng terakhir untuk Anda kalau kemudian pansus ini bergulir kemudian hak angket di DPR juga digulirkan ujungnya bakal kemana nanti Anda melihatnya saya saya mau kasih catatan dulu ya Pak karena menurut saya bagus idenya DPD itu bagus saya termasuk yang setuju tetapi jangan pernah lupa kita bicara soal prinsip konstitusionalitas jadi kalau Anda mau melakukan sesuatu itu tidak bisa se-enak EDW saya se-enaknya sendiri apapun seakan-akan boleh kami lakukan tidak kalau kita baca 22D Undang-Undang Dasar disitu ada kewenangan legislasinya ada di ayat 1 dan ayat 2 lalu kemudian kewenangan pengawasannya ada di ayat 3 kewenangan rekrutmen jabatan publik ada di pasal lain misalnya di pasal BPK jadi taat pada konstitusi itu penting nah maka yang saya kira yang harus dilakukan DPD dua satu adalah membangun argumentasi konstitusional yang bisa menghubungkan pasal 22D ayat 3 dengan keinginan dia melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu makanya saya kasih saran tadi kalau bukan mantap lewat pemekaran langsung lewat APBN tapi itu artinya tidak hantam promo tidak semuanya bisa di di acak-acak pintu masuknya dulu yang bisa dibuka yang kedua adalah kalau kita baca 22D maka dia sebenarnya memang harus melakukan semacam korelasi dengan DPR karena di ujungnya hasil pengawasannya akan diserahkan kepada DPR mau di ujungnya dia serahkan mau dia lakukan koordinasi dari sekarang atau mungkin dia mau dikonversi menjadi MPR itu soalan di internal DPD tetapi yang paling penting saya kira kita tidak boleh membiarkan negara dijalankan oleh lembaga siapapun itu secara tidak taat konstitusi karena konstitusi itu pegangan kita jangan sampai tuduhan kita bahwa presiden misalnya atau mas Gibran misalnya melanggar konstitusi di pencalonannya atau kemudian presiden melanggar konstitusi cawe-cawe dalam pemilu itu mau kita lakukan tapi pada saat yang sama kita lakukan dengan cara melanggar konstitusi juga maka tertiplah dengan konsep konstitusi baru silahkan bangun argumentasi pengawasan serta lakukan semacam korelasi dengan DPR karena menurut saya ini bagus ini pertama kalinya menurut saya dari 9 tahun 4 bulan kelembagaan parlemen itu seperti hidup setelah 9 tahun 4 bulan itu seperti mati suri satu-satunya angket dan pengawasan yang dilakukan secara ketat kalau kita lihat misalnya di kasus DPR itu malah bukan terhadap pemerintah tapi terhadap KPK di tahun 2017 nah 9 tahun 4 bulan mati suri menurut saya ini saatnya parlemen kembali bangkit membangun yang namanya nuansa open membangun nuansa checks and balances karena itu yang bisa menyehatkan demokrasi presidensial baik ada check and balances itu yang jadi penting di sini Pak Philip terima kasih Mas Hucin juga terima kasih sudah berbagi pandangan dan diskusi bersama kami kali ini selamat sore semuanya selamat menikmati terima kasih terima kasih